Pagi ini saya akan coba share hal-hal terkait dengan persoalan kemasan. Kita akan lihat dulu ini kira-kira apa yang akan kita pelajari pagi ini adalah hal-hal terkait dengan yang namanya kemasan yang menjual. Karena ketika kita berbicara tentang kemasan dalam konsep kemasan modern, kita bicara bahwa ada kemasan yang kita kategorikan sebagai kemasan yang masih tradisional dan kemasan yang sifatnya modern itu adalah kemasan yang kita temui sehari-hari ini. Apa sih fungsi kemasan itu? Apakah kemasan itu hanya berfungsi untuk mewadai sebuah produk? Saya pikir tidak. Karena saat ini ketika kita berbicara tentang kemasan, artinya kita harus punya konsep bahwa kemasan itu tidak hanya sebagai sebuah wadah. Ada satu video pendek di mana, ini contoh, ada beberapa kemasan yang ternyata, ini menariknya, ini menjadi sebuah pembaharuan. Kita pasti akan melihat tidak hanya satu dua kemasan, tapi akan banyak ribuan kemasan yang sebetulnya sangat membingungkan dan sangat menjadi peluang untuk kita kadang-kadang sering tertarik membeli sesuatu. Itu karena bentuk kemasannya yang menarik. Itu biasanya fungsi komunikasi itu juga dilakukan melalui kemasan. Nah, fungsi komunikasi itu kan tidak hanya sekedar untuk menyampaikan pesan, karena ternyata kemasan itu pun juga akan menjadi fungsi komunikasi ketika kita menerapkan apakah itu komposisi, ataukah nanti ada ingredient dan sebagainya, itu kan bagian dari komunikasi sebuah produk. Ini sekarang kita mengerucut ke persoalan UMKM. Kemasan itu dianggap sebuah beban untuk UMKM. Artinya ketika Bapak Ibu menciptakan sebuah kemasan, pasti akan berpikir bahwa, waduh, ini akan menambah beban selain Bapak Ibu sudah harus membuat beban terkait dengan produknya. Teman-teman bisa paham bahwa ketika kita merencanakan sebuah kemasan, jangan hanya dipikirkan bahwa kemasan itu menjadi bagian biaya yang akan menjadi beban. Tapi cobalah berpikir bahwa kemasan itu adalah bagian dari investasi. Bahasa saya mungkin seperti kayak life hacking-nya, buat bikin kemasan yang tetap menarik, Pak. Karena kebanyakan teman-teman UMKM apa lagi, kan mereka pasti terbentur ketika harus dihadapkan dengan, makanya kita kalah sama pabrikan, karena pabrikan kan biasanya mereka langsung bikin jutaan produk. Nah kalau kita paling banter masih 1.500 gitu kan, Pak. Ya. Nah seperti itu. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sekarang ini UMKM mulai punya kesempatan untuk memproduksi kemasan yang bagus. Itu dengan kuantiti yang tidak banyak ya, tidak harus Rp10.000 atau Rp20.000. Bahkan kemarin saya bertemu dengan beberapa vendor, itu yang dia bahkan memang bermain di skala UMKM. Tapi kalau dikirim sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Ya ibu harus mengirim sampai ke Semarang, misalkan dalam waktu 2-3 hari, itu masih mungkin. Tapi ketika dalam jangkauan yang lebih jauh lagi, artinya ketika produk itu harus disebarkan dalam area yang lebih jauh, artinya produk itu harus dipangkas dari sisi waktunya. Selama ini kan saya, makanan yang sudah jadi gitu ya, Pak. Saya masih perlu dijual gitu. Nah penjualan juga masih jabodetabek ya, Pak. Nah aku tuh pakenya mica begini nih, Pak. Nah lada gemes sebenarnya, Pak, dengan saya punya kemasan ini kurang bagus lah. Kurang menarik juga gitu, Pak. Nah untuk ayam yang sudah jadi seperti ini, apakah untuk menarik gitu, apakah harus bentuknya dus atau bentuknya plastik tapi dibikin yang cantik? Plastik bening itu nanti yang saran saya sama seperti yang saya sarankan untuk Bu Liliana. Jadi cobalah ibu garat kemasan itu dengan di-labelin. Label tapi jangan hanya sekedar label. Ada dapur nyonya gendut, bentuknya lingkaran terus ditempel. Jangan seperti itu. Sudah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.